Pemirsa diduga mengantuk sebuah mobil minibus penabrak mobil boks yang sedang parkir di Jalan Raya Sumpio, Kabupaten Banyumas. Akibat benturan keras, minibus rusak berat di bagian depan, sementara mobil boks terjun ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi bankai mobil boks di sungai. Diduga mengantuk mobil minibus berwarna putih menabrak mobil boks di Jalan Raya Sumpio, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas. Kerasnya benturan membuat mobil boks yang sedang parkir terjun ke sungai, sementara minibus mengalami kerusakan berat di bagian depan. Kalau sepengatuhannya sih mobil anti-karatunya lagi parkir, turunin barang dari toko pihak, tapi dari arah belakang ditutup sama mobil yang warna putih. Menurut keterangan warga, minibus melaju dari arah barat ke timur, diduga pengemudi mengantuk karena kelelahan. Mobil minibus oleh kekiri dan menabrak bagian belakang mobil boks yang sedang parkir hingga terjun ke sungai. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, sopir mobil boks luka-luka, sementara sopir minibus selamat hanya syok yang dialami. Satu jam kemudian, bankai mobil boks dievakuasi menggunakan mobil derek. Kecelakaan membuat jalur dari Yogyakarta, Bandung, dan Banyumas maupun arah sebaliknya tersendat. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Polresta, Banyumas. Kecelakaan membuat jalur dari Yogyakarta, Bandung, dan Banyumas maupun arah sebaliknya tersendat. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Polresta, Banyumas. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.